ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kira pertama dan dalam video kali ini saya akan unboxing boxcas merk modern boxcas ini harganya murah di bawah 500 ribu dan saya tidak dapat boxnya cuma langsung dapat seperti ini saja jadi kita bisa langsung buka saja dari sini dan isinya seperti yang kalian lihat disini ada baterai cadangannya ada bornya dan juga ada casnya di dalam box ini cuma ada bor yang sudah terpesang baterai dan juga ada baterai cadangannya selain itu ada charger tidak ada lagi jadi kita langsung tes mata bornya juga tidak include dalam box jadi harus belitar pisah kebetulan disini saya sudah punya contoh mata bornya saya akan coba langsung ya oke sekarang mata bornya sudah terpasang seperti yang kalian tahu biasanya kalau bor yang menggunakan kabel biasanya kalau kita tekan di sebelah kanan itu alurnya untuk memasukkan baut dan untuk mengeluarkannya kita menggunakan yang di kiri tapi beda di bor ini di bor ini terbalik yang di sebelah kiri untuk masuk dan untuk yang sebelah kanan ini untuk keluar jadi putarannya seperti ini dan di atas sini kita bisa lihat ada tipe 1 dan 2 untuk pipo pertama nomor 1 fungsinya seperti ini dengar klik kliknya dengar klik kliknya kalau kita menggunakan mode 1 kita akan menemukan suara seperti ini jika botnya sudah kuat tidak akan ada suara seperti ini jika menggunakan mode nomor 2 kita tidak akan mendengarkan suara itu karena ini akan terus terputar paksa jadi tidak bisa ditahan dan walaupun botnya sudah masuk ke dalam sampai rapat tetap akan mendorong terus beda kalau menggunakan mode nomor 1 karena mode nomor 1 dia bisa bunyi seperti ini jadi ketika ada skrup yang sudah lengkap maka akan berbunyi seperti itu jadi tidak bisa masuk ke dalam lagi terima kasih sudah menonton video ini mungkin cukup sampai disitu saja dan untuk cara penggunaan saya akan membuatnya sedikit sedikit jangan lupa di klik subscribe like share dan komen untuk selanjutnya mau review alat pertukangan seperti apa silahkan share dan komentar di bawah jika ada pertanyaan seputar alat ini silahkan komentar juga dan buat masukan-masukannya silahkan tulis di komentar oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih